Sekitar pukul 4.00, RPY ini merupakan adik kandung korban yang berada di dalam kamar mendengar adiknya suara adik mulut di ruang tamu yang ternyata berasal dari suara antara korban dan pelaku. Pada saat adik mulut AKPTB ini korban, ini menampar dan menempel atau menempelkan pelaku dan pada saat itu pelaku meminta ampun dengan kalimat Pak Benny, ampun, ampun kemandahan. Setelah meminta ampun, pelaku membantik handphone milik AKPTB atau beli korban. Melihat situasi semakin ribut, RPY adik kandung si pelaku pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dan sekembali dari dapur, RPY melihat secara langsung bahwa pelaku menolongkan senjata api rakitan dan menembah korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan terjatuh. Setelah melakukan penembakan senjata api rakitan tersebut, langsung senjata ini diberikan kepada RPY. Sekitar pukul 4.00, RPY ini merupakan adik kandung korban. Yang berada di dalam kamar mendengar adanya suara aduk mulut di ruang tamu yang ternyata berasal dari suara antara korban dan pelaku. Pada saat aduk mulut AKPT Benny, korban, ini menampar dan menempel atau menempelkan pelaku dan pada saat itu pelaku meminta ampun dengan kalimat Pak Benny, ampun, ampun kemandahan. Setelah meminta ampun, pelaku membantik handphone milik AKPT Benny, korban, melihat situasi semakin ribut, RPY adik kandung si pelaku pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dan sekembali dari dapur, RPY melihat secara langsung bahwa pelaku menolongkan senjata api rakitan dan menembak korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan terjatuh. Setelah melakukan penembakan senjata api rakitan tersebut, langsung senjata ini diberikan kepada RPY. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!